Racun, racun Yang sering gue pake Kalo pergi keluar gitu Sebenernya gak terlalu banyak baju-baju gue Yang bisa gue rekomendasiin ke kalian Karena ya sekitar 90-95% Dari baju gue itu adalah Baju hasil thrifting gitu Mungkin baru setahun atau dua tahun ini Gue beli baju baru lagi Karena makin disini tuh makin banyak Fashion-fashion brand yang Bajunya tuh sesuai dengan style gue Oh iya buat kalian yang kabita Yang pengen punya juga outfit kayak yang gue pake di video ini Tenang aja semua linknya bakal gue taro di description box Jadi beres ini kalian Langsung cek aja ke bawah ya Sebelumnya untuk perkiraan kalian dalam memilih size Jadi tinggi badan gue itu 153 cm Dan berat gue sekitar 48 kg Bener-bener Sebelum ada yang protes Semua bajunya sengaja gak gue setrika Setelah gue keluarin dari lemari Buat jadi perkiraan kalian juga nih Kan Barangkali aja ada dari kalian yang mau pake baju ini Buat traveling ke luar kota gitu kan Yang harus dimasukin ke koper Atau ke dalam tas gitu Jadi kalian bisa ngira-ngira Seberapa kusutnya bahan ini Kalau udah dilipet-lipet gitu loh Ya dengan begitu kan Kalian bisa ngira-ngira juga nih Baju ini aman gak enak ya Buat dipake traveling gitu loh Gitu loh Gue mikirin sampe situ loh Hmm Wait wait Sebelum kita lanjut Gue mau bikin sebuah pengakuan dulu Sama kalian semua Banyak yang nanyain kan Kenapa kok gue jarang banget upload video Atau foto di youtube Atau di instagram sekalipun Kalaupun gue upload foto di instagram Gue pake masker terus gitu kebanyakan Kenapa? Karena Muka gue itu kan Kering Acne prone Dan super sensitive banget ya Dan akhir-akhir ini Si jerawat-jerawat Yang udah lama hilang itu Memutuskan buat penyiapan gue lagi Tapi barengan gitu Jadi banyak banget jerawat-jerawat Yang muncul di muka gue Terutama di bagian sini nih Kayak di bagian-bagian Yang biasa gue pake masker Gak tau kenapa tuh Jadi gue kurang pedi aja Ini pun sekarang Gue bikin video itu Kebantu banget sama lighting Kalau gak sih muka gue Ngaco banget gitu Makanya sekarang gue memutuskan Untuk pake ini lagi nih Tadam Banyak banget Keliatan gak? Nah ini dia Ini adalah rangkaian face care Yang acne series Dari Scarlett Dan sekarang ternyata Dia punya toner essence-nya Nah ini dia Kondisi kulit gue Sekarang setelah kurang lebih Tiga minggu pake rangkaian acne Serisnya Scarlett Jerawatnya udah hampir gak ada sih Cuman tinggal sisa-sisa Bekas jerawatnya aja Yang merah-merah banget ini By the way ini gue udah cuci muka Pake facial wash-nya Facial wash-nya tuh ada sedikit Sensasi agak ketarik Cuman gak yang parah banget gitu loh Masih enak banget di muka Gak ganggu sama sekali Udah gitu dia juga bisa bantu Buat mencerahkan wajah Ada flower petals-nya gitu Lucu banget gue dari dulu Obses banget sama facial wash ini Setelah itu gue langsung pake Essence Toner-nya Lucu banget tau gak dia Ada bulat-bulat pastel gitu Di dalamnya Pakenya bisa pake tangan Atau pake kapas Tapi ya biar hemat Gue pake tangan aja Jadi biar Dikit-dikit kepakenya Kandungan di dalamnya tuh Bisa membantu untuk Mengurangi kemerahan Menghidrasi kulit Terus dia juga bisa Mengontrol dan Menyeimbangkan produksi sebum Dan juga Mengangkat kulit mati Tapi dengan lembut Dan dia tuh ya Enaknya ya Ngerasepnya tuh cepet banget Jadi gak sampai 30 detik Udah bisa dipakein serumnya Nah serum yang gue pake tuh ya Tetep ya dari rangkaian Acne series-nya Ini gue pake sekitar 2-3 tetes aja Ditetesin ke tangan Terus diusep-usep dikit Baru ditepuk-tepuk ke wajah Walaupun nama gue ini Digesrek-geserkin sih Ya ditepuk-tepuk aja Lembut-lembut aja gitu kan Nah si serum ini tuh Bisa membantu Untuk mengatasi peradangan kulit Dan menghilangkan Minyak berlebihan di muka Tapi untuk kulit gue Yang cenderung kering ini ya Serum ini tuh enak kok Gak bikin makin kering Atau gimana-gimana Dan efektif banget Buat ngatasin jerawat yang meradang Itu fix Bagus banget Ditunggu dulu sampe meresap Kalau udah baru Pake night cream Atau night cream-nya Nah karena ini udah malem ya Jadi gue pake night cream-nya Dia tuh bisa mengobati Sekaligus mencegah timbulnya jerawat Mengencangkan pori-pori Dan juga mengurangi kerutan di wajah Udah deh tinggal bobo ganteng Oh iya reaksi produknya Di tiap orang beda-beda ya Kalau di gue Rangkaian scarlet acne ini Dia bikin jerawat gue cepat matengnya Dan jerawat-jerawat yang menem Yang nyeri Merah doang Tapi gak ada matanya Itu bisa mateng pake scarlet ini Kayak dalam waktu 3 hari Gitu Dan harganya juga-cukup terjangkau Cuman Rp75.000 per itemnya Dan dia tuh aman Tenang aja Udah terregistrasi di BPOM Dan juga teruji Bebas hydroquinone dan mercury Nah yang mau coba pake juga Kalian bisa cek disini Atau di description box Linknya gue taruh di bawah ya Dicek aja Oke yang pertama Ini adalah kimono ala-ala Gitu brandnya itu T.T. Boy Gue beli ini baru Berapa bulan sih Dan emang suka aja Karena desainnya emang keren-keren Kimono dari brand ini Gue punya dua Ada yang versi agak rame Warna-warni Ada juga yang simple Untuk kimono yang pertama Namanya Woman Man Loose Kimono Untuk bahannya tuh Dia agak transparan gitu Dan gak terlalu panas Kalo dipake Untuk varian size-nya Dia lumayan banyak Ada M L XL Dan XXL Jadi buat kalian yang Badannya agak berisi juga Masih bisa pake Kimono ini Dan untuk size yang gue punya ini Gue pake Size yang M Untuk bahannya Dia polyester 100% Dan apa ya Agak panas sih Kalo dipake Tapi gak yang panas banget Gitu loh Dan untuk harganya Gue beli dengan harga diskon Waktu itu Dengan harga Rp110.000 Yang kedua Ada Black Japanese Style Kimono Howry Untuk pilihan size-nya Sama kayak yang sebelumnya Ada ML XL Dan XXL Dan yang ini Yang satu ini Gue pake size yang XL Ya gue pengen tau aja sih Perbandingannya dari M ke L Itu bedanya seberapa jauh sih Dan ternyata Gak beda jauh kok Dan masih oke-oke aja Buat gue yang badannya mungil ini Pake ukuran XL Untuk bahannya Dia polyester 100% Sama kayak yang sebelumnya Dan harganya Gue beli dengan harga diskon juga Seharga Rp98.000 Nah tapi ya Tapi Si Kimono yang kedua ini Itu kan lebih murah Tapi si bahannya tuh Dia lebih enak Lebih jatoh Lebih gak gampang kusut Dan lebih adem juga gitu Gue gak ngerti juga sih Padahal sama-sama Poliester 100% Tapi bahannya kerasa beda banget Dan malah lebih murah Gitu Atau mungkin karena Printingnya gitu Yang cuma satu warna Jadi kostnya mungkin lebih murah Dan kimono yang pertama itu Dia lebih banyak Apa ya Printingannya Dan banyak warna Jadi kostnya lebih mahal Gitu kali ya Gue juga gak paham Ya pokoknya gitulah Untuk bahan sih Gue lebih rekomendasiin Si kimono yang Howry ini Yang kedua Oke untuk rekomendasi produk Yang ketiga Gue punya dari brand Dark Smoke Jaket dari brand ini tuh Adalah salah satu Yang menjadi favorit gue Dan paling sering gue pake keluar Gitu loh Saking sukanya Dan untuk brand ini Gue juga punya dua Yang pertama ini adalah Ini yang gue pake Dan mereka tuh gak ada Nama produknya Tapi pake kode gitu Dan ini adalah TJJ 311 Untuk size-nya Dia cukup luas Range-nya Dia ada size M L XL Yang slim fit Dan juga ada SM L XL Yang oversize Dan untuk size yang gue pake sekarang Karena gue belinya udah lama Waktu itu tuh Dia belum seluas ini gitu Varian size-nya Pokoknya yang gue pake itu Adalah ukuran L Tapi gue gak tau ini L-nya yang slim fit Atau oversize Untuk bahannya Dia dari denim Dan untuk harganya Gue beli ini dengan harga 383 Bentar lupa 383 350 Ribet ya Nah ini tuh Lagi-lagi gue beli dengan harga Disko untuk harga aslinya Gue lupa nanti kalian bisa Cek aja langsung di tokonya Dan yang spesial dari jaket ini Dia tuh bisa custom Tulisan di bagian tangannya Nah kayak yang gue pake ini Gue custom tulisan Luskus disini Jadi Lebih personal sih Dan gak mungkin ketuk-ketuk Sama punya orang lain Kalau misalnya kebetulan Ada orang lain yang pake jaket Yang sama kayak kalian Dan untuk jaket ini tuh Kayaknya paling banyak dibeli Seinget gue Tapi gak tau deh Dan kemarin tuh Dia sempet out of stock Lumayan lama Dan gue kira kan bakal discontinue ya Ternyata kemarin Dia ada lagi produknya Jadi ya Kalian bisa serbul lah Sebelum kehabisan Dan untuk produk yang keempat Masih dari brand Darsfolk Gue punya si bad boy ini nih Untuk jaket yang ini tuh Gak bisa custom Tapi warnanya tuh bagus Hitam pekat gitu Terus ada detail-detail Warna putihnya Jadi kayak Keren aja gitu Simple tapi keren Tapi gak simple juga Gimana sih Detail di jaket ini tuh Bener-bener keren banget Banyak banget Detail-detailnya yang bikin Jadi makin keren aja gitu Jadi kalo kalian pake jaket ini tuh Bener-bener berasa kayak bad boy gitu Nah gitu Ngerti kan? Dan untuk tipe yang ini tuh Namanya VJJ244 Dan untuk size-nya juga sama Ada MLXL yang slim fit Dan SMXL dan XL yang oversize Untuk size yang dipake di gue ini juga sama Gue pake yang L Dan lagi-lagi gue gak tau Ini size yang oversize atau slim fit Karena gue belinya juga bareng sama jaket yang ini Dan untuk bahannya Dia denim juga Cuman warnanya hitam Yang item pekat gitu loh Dan untuk harganya Dia tuh Rp352.750 Sama Gue beli juga dengan harga diskon Untuk harga aslinya Lagi-lagi cek aja di Eh telah seproduknya Dan untuk produk yang kelima Dan sekaligus jadi yang terakhir Untuk hari ini Adalah dari brand Moxie Inns Conspiracy Susah banget nyebutnya Moxie Inns Conspiracy Itu kan? Iya Ya itulah pokoknya Susah nyebutnya weh Gak bisa Saing guys Sebenernya gue punya dua Cuman Yang satunya lagi tuh Gue gak ketemu Ada dimana Jadi ya gue tunjukin satu aja Nanti kalo yang satu udah ketemu Gue tunjukin lagi Di video yang lainnya ya Ini tuh adalah Moxie Winebreaker Coach Jacket Ih mohon maaf banget ya Ini keliatannya kusut banget Soalnya ini Abis gue cuci Langsung masuk lemari gitu Gak gue setrika-setrika lagi gitu Agak ribet soalnya Kalo mau setrika ini Agak takut Jadi harus gue alasin dulu Pakai kain dulu yang lain Baru gue Apa ya Setrika jadi panasnya Gak langsung ke jaketnya Ini tuh ya Adalah salah satu jaket Yang paling sering gue pake Keluar setelah Dark folk yang Custom tadi Yang Luscus Yang VJJ3 Satu-satu Kalo gak salah Ini tuh adalah Tipe yang existence Untuk size-nya Dia ada size M L Dan XL Dan untuk yang gue pake Dia ini size M Untuk bahannya Dia dari bahan Taslan Jadi dia agak anti-air Ini sering banget Gue pake buat naik motor Terutama di musim hujan Kalo hujannya tuh Gak terlalu galak Dia bisa nahan air Lumayan bagus kok Dan Apa ya Dia juga nahan angin Jadi Sekalipun Cuacanya lagi berangin Tapi kalo kalian pake jaket ini Jadi agak ketahan gitu Gak berasa banget Cuman ya karena anti-air gitu ya Jadi kalo kalian Denger nih Mungkin dari tadi gue gerak Dia ada bunyi kesek-kesek tuh Fiornya sama kayak Kalo kalian lagi pake jas hujan Tapi Lebih tipis Gitu loh Ya gitu Ngerti kan Untuk harganya ini Rp160.000 Tapi gue lupa ini harga asli Apa gue beli pas diskon ya Nanti kalian cek aja di bawah Harganya masih segitu apa enggak Ya itu dia Rekomendasi outfit Untuk kali ini Gimana ada yang kalian suka Seperti yang udah gue bilang Link pembelian Untuk semua produk Yang gue mention disini Dan juga Semua produk yang gue gunakan Untuk membuat video ini Termasuk lighting Mic Dan segala macam Ada di description box Jadi kalian tinggal cek aja Langsung di bawah Dan Kalau menurut kalian Video ini cukup menarik Untuk kalian Dan cukup membantu kalian Untuk menemukan outfit-outfit Yang Kalian sukai gitu Kalian boleh komen di bawah Buat request part 2 nya Ya pokoknya itu dia Video gue untuk hari ini Terima kasih udah nonton Sampai akhir Sampai ketemu di video gue selanjutnya Itara Desta Bye bye Jadi tinggi badan gue tuh 135 cm Salah Jadi tinggi badan gue tuh Pendek amat Sampai jumpa di video selanjutnya